Inilah kilas VOA, saya Nava Purwadi di Washington. KTT Uni Eropa digelar di Brussels dengan sejumlah wajah baru termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Deo Varadkar, T-Shock baru Republik Irlandia. Rundingan terfokus ke nasib warga Uni Eropa di Inggris selepas Brexit. Sedikitnya 2.500 orang melepas Otto Wormier, mahasiswa AS yang meninggal dunia setelah ditahan setahun setengah di penjara Korea Utara atas tuduhan mencuri poster propaganda. Serangan bom bunuh diri di Provinsi Helmand meneluskan puluhan orang yang sedang mengantri di depan sebuah bank untuk menguangkan gaji mereka menjelang Idul Fitri. Polisi di negara bagian Madia Pradesh menahan 15 warga yang merayakan kemenangan tim kriket Pakistan atas India. Semula mereka didakwa makar meningat kedua negara berseteru, namun dakwaan akhirnya diringankan ke mengganggu ketertiban umum.